Ketika waktu mendatangkan cinta Aku putuskan memilih dirimu Setitik rasa itu menetes dan semakin parah Bisa ku rasa getar jantungmu Mencintaiku apalagi aku Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu Butterfly, fly away so high As high as hopes I pray To come and reach for you Rescuing your soul The precious mist that comes to me and you Besok saya ambil wak berpura sembilan Baiklah Jangan buat apa-apa kerja lagi Tidur terus, awak nak buat letih sangat Terima kasih Ini baik sangatlah Because I love you Masuklah Takpelah, kali ini saya nak tengok awak pergi pula Please Okey Okey Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Tak ada cara lain ke untuk kita selamatkan dia, Doktor? Maafkan saya, Cik Bazley Hanya melalui transplan Kalau boleh, saya nak dermakan jantung saya untuk dia Saya tak boleh tengok dia hidup macam ini Cik Bazley Pendermaan organ ini hanya boleh dilakukan oleh orang mengalami Jangan lupa untuk diri Tidak 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 Selamat malam 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 selamat menikmati selamat menikmati mendatangkan cinta aku putuskan memilih dirimu setitik rasa itu menetes dan semakin parah bisa ku rasa getar jantungmu mencintaiku apalagi aku jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu butterfly terbanglah tinggi setinggi yang nyangkuh untuk meraihmu memaluk batinmu yang sama kacau karena merindu ayai butterfly fly away so high as high as up subray to come and reach for you rescuing your soul the precious bell stop touching me Terima kasih telah menonton 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 tempat itu. Lepas itu, saya yang susun semua strategi promosi tempat itu. Kalau saya tak ikut, pelik. Siapa yang nak buat sekarang ini? Uzma, kita orang pergi ke sana pun sebab apa? Sebab kita orang buat renovasi. Kalau awak ikut, apa kerja awak boleh buat? Mereka tak ada apa-apa dengan promosi. Saya nak jual tempat itu dan saya nak jual tempat itu, tentu saya nak tengok apa benda yang saya nak kena jual. Helo, kita orang ini kerja renovasi pun belum buat lagi tahu. Macam mana awak nak jual tempat yang hasil kerja dia belum nampak lagi? Hah? Eh, yang awak nak bela dia sangat kenapa? Eh, tak, tak. Saya bukan nak sebelahkan dia. Cuman saya rasa apa dia cakap itu betul. Tapi kan saya heranlah kenapa awak ni nak melentik-lentik, tak pasal-pasal, nak marah. Awak marah sebab awak tak dapat ikut sebab kerja ke? Ataupun sebab... Amar. Saya taklah bahas-banyakan awak pembelajaran. Tapi awak tak ada hak nak tukar susu hati, nak tukar orang punya perisik kerja. Apa-apa pun, kalau awak pun tunang Mazli, saya rasa hak awak untuk buat semua benda-benda itu sikit saja. Tidaklah awak ni, seorang wanita. Aku seorang wanita 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 seorang wanita. Wah, sedapnya cakap. Tidak. Banyak jawapan muka awak. Belum kerja lagi dan minta cuti. Alah, Zahir. Aku nanti nak kena menghadap hotel itu beberapa bulan pula. Takkan sekarang ni aku nak cuti sekejap pun tak boleh. Pergi kundasangkah itu? Mana dia? Aku dah berkawan bertahun dengan kau, Mak. Sudah-sudahlah itu. Takkan kau nak mulakan kerja pun kau nak pergi kubur Inara. Minta restu. Kau yang cakap aku nak pergi kundasang. Aku cakap aku nak cuti. Tak pun maksud aku nak pergi sana. Habis kau nak pergi mana lagi? Kubur Inara? Atau kau nak pergi rumah Mak Mertuan kau yang tak jadi itu? Tak, tak, tak. Zahir. Sekarang ni boleh ke tak boleh? Ma, bila lah kau nak hidup dalam alam nyata? Sekarang ni apa? Aku hidup dalam malam barzah ke apa? Tak ada, Zahir. Aku janji dengan kau. Ini cuti aku yang terakhir. Ha, kelas. Doktor, saya nak minta tolong doktor kalau boleh. Doktor boleh tolong usahkan sama ada. Ini adalah alamat dan nama pendema jantung saya. Dari mana Encik Nadira dapatkan maklumat ini? Nak seri budayalah, Doktor. Saya cuma nak tahu, ya atau tidak itu saja. Saya tak boleh mengiakan atau meridakkan. Saya rasa Encik Nadira dan Encik... ...Bazli tentu faham, kan? Doktor pun kena faham. Kami bukan ada niat tak baik. Cuma nak ucap terima kasih saja. Ya. Doktor, tolonglah. Kalau boleh, cakap ya atau tidak itu saja. Saya nak tahu itu saja. Adik. suspensi. Terima kasih kerana minta bernajar hujung awak. Jangan semua ambil bilong ijuta telefon dia dan Lakesh congelik. Terima kasih kerana menuduh cearan tersebut duk. Satu lagi nyamuh untuk hidup ini. Kalau tak ada jantung ini, entah saya hidup lagi ke tak. Tapi awak kena ingat. Tanpa izin Allah pun, semua ini takkan jadi kan? Sudah tentu. Itu saya tahu. Saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Tapi satu saja saya nak minta dengan awak. Kalau boleh, saya nak jumpa dengan keluarga benda-benda jantung ini. Awak kalau saya tak ucapkan terima kasih kepada mereka, selagi itu hidup baru saya ini takkan sempurna. Saya nak hadiah ke Yasin. Apa lagi saya boleh bagikan? Sayang, kan jauh itu. Oh. Awak ni, sampai sekarang tak boleh percaya saya dah sihat kan? Banyak benda yang saya tak boleh buat dulu, saya dah boleh buat sekarang. Saya dah boleh pergi ke airport sendiri. Saya boleh naik kapal terbang. Saya boleh cari rumah penderma ni. Okey. Okey. Saya ikut. Awak, saya bukan Adira yang dulu yang hidup menggantungkan pada mesin. Awak sendiri nampak kan? Doktor pun cakap saya dah okey kan? Okeylah. Yuzrah ikut. Boleh tak? Saya akan menyelesaikan masalah saya tanpa ada orang yang terlibat. Ini kan? Kau nampak dengkil itu memang tak nak berubah daripada dengkil. Okey, saya lepaskan awak pergi. Tapi... Dua hari saja. Saya tak boleh kalau awak pergi lama-lama. Yalah. Saya tahu, nanti awak rindu saya kan? Tidak tahu. Rindu saya... Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ma... Uzmah. Dari dulu sampai sekarang, Papa tak pernah tengok Uzmah berubah. Semua orang kena ikut kemahuan Uzmah. Tak boleh macam itu. Uzmah kerja dengan orang, kan? Papa tahu kan kerja Uzmah. Sebenarnya Uzmah pun patut pergi sana. Kalau Uzmah tak pergi, kerja Uzmah boleh jalan juga, kan? Bazli tentu tahu apa yang dia buat. Dia bayar gaji pada Uzmah. Jadi Uzmah kena akul dengan apapun keputusan dia. Betul. Sayang, jangan tunjuk dekir dengan orang. Dengan Mama dan Papa bolehlah. Dengan orang. Orang takkan faham. Bazli itu bakal adik Ipah. Belum lagi jadi adik Ipah. Papa, Papa dengan Mama daripada dulu asyik beluh orang lain saja daripada anak sendiri. Yang beria-ia sangat Uzmah nak ke sana itu kenapa? Pasal kerja? Atau pasal lain? Tidak. 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 Seperti tempat pun dah buat apa-apa punya aku. Contohnya... Dia itu keyflower sangat. Dia nak pergi sana sediakan alasan dia nak acaba secondti tempat. Aku tak tahu. Sebenarnya nak pergi sana sebab amar. Kita pergi sana kerja dalam kerja. Bukannya nach bercinta. Saya minta maaf. Saya anlami ko ibu awak, tapi serius saya tak boleh lambat dengan dia. Tak pelah. Aku yang patut minta maafkan kau sebab jangan itu. Anablecöyle tersebut. Kenapa buat taman ini dia pergi? Helo. Mana awak? Saya balik rumah Mama. Asal tak pergi tahu kan saya boleh pergi sekali. Bosanlah saya duduk di rumah awak itu. Saya tak boleh berada dengan kawan baik awak. Dia terlalu kuat tahu. Janganlah basahkan benda kecil. Kalau awak tak duduk di sini, awak nak duduk di mana lagi? Tak mengapa. Saya dah suruh kawan saya syarik di tempat lain. Nanti saya pindahlah daripada rumah awak. Okeylah. Kalau macam itu, awak balik sini dan kita bincang, okey? Nanti saya cuba pujuk Basli apa-apa pun. Awak berhati-hati. Selamat tinggal. Okey, selamat tinggal. Lagi satu Papa nak pesan. Awak itu susah nak bersama dengan orang. Ada saja silap pada orang lain. Cubalah belajar mengalah sikit. Tak rugi apa pun. Yalah, Pa. Kalau jahat, semuanya Uzma. Kalau yang baik itu, anak Papa seorang itu, Adira. Bточiklah! Apakah ini hal timuran sedang dzseyah? Dia kerana kerajaan dah penting ajar kita kalau 시작 demi bangun. Sekali ada 비 vermult sebagai keputusan. Dan kita cELugur bagi apa-apa mafun. Awak mungkin seusah. Contoh di sini di sini juga berlir Estailyah di sini adalah dengan lebih ultimate di nada yang anda dibuaskan. Di sini juga. selamat menikmati selamat menikmati setiap kali saya jumpa awak jantung saya berdegup selaju ini setiap kali saya menatak mata awak semakin laju jantung saya berdegup macam mana derasnya degup jantung saya ini begitulah juga derasnya cinta saya yang mengalir untuk awak Dira sayang sayang kenapa Dira Dira sayang kenapa sayang kenapa sayang kenapa sayang kenapa tak saya tak kisah pelat apa-apa pun tapi asalkan saya boleh pergi ke kota Kinabalu macam ini puan buk dulu tiket pelat itu nanti puan beritahu saya detail saja semua itu esok saja saya dah balik satu hari saja terima kasih mungkin mungkin kerana inilah hati aku begitu dekat dengan kundasang selamat selamat Zahir ya oh oh presentasi yang Alma dah finalis itu oh awak nak jumpa juga boleh tapi bolehlah kejap lagi kita jumpa okey selamat tinggal macam mana ini macam mana ini gula dah buat buka lagi baru tahu dia nak datang saja dah tu aku dah duduk macam mana ini macam mana ini imagine nanti kan kalau dia dah sampai kan aku nak buat apa macam mana macam mana aku nak buat ini relakslah paniklah kau ini betul tahu aku pasti aku pasti kali ini memang betul dia lah cinta pertama dari aku jantung aku ini macam roket dah There ha ha hai sorry sorry nadira terpaksa discuss dengan awak semua benda sebab terpaksa dengan awak semua benda ini sebab sebelum saya proses sebelum saya tempah banyak material beza Ammar mana eh? Oh, awak tak tahu kan? Ammar pergi bercuti lah. Dia nak riliskan pelotak dia yang tengah serabut tu. Sebelum drama dia terbaru. Oh, cuti. Cuti kat mana tu? Tak adalah jauh mana. Dalam Malaysia juga. Yelah, esok kita dah nak mulakan kerja kan? Eh, esok minggu depan. Maaf tau, Nadira. Saya ajak awak lepak luar minum je. Sebab saya nak tunjukkan contoh-contoh material kat awak ni. Ini pun Ammar yang suruh refer kat awak. Okey, apa kata pasal material ni? Kami tinggalkan kepada Yuzra. Kenapa saya? Sebab awak tahu rasa saya. Betul ke awak nak saya dengan Yuzra handle pasal material ni berdua? Awak tak menyesal? Eh, taklah. Eh, tak, tak. Buat apa nak menyesal kan? 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 Awak pun ni. Saya rasa korang dua ada kemisteri. Serasi. Hah? Serasi? Serasi? Tidak. Katih? Tidak. 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 PEMBICARA 4 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 PEMBICARA 5 PEMBICARA 4 Saya nak jumpa dengan Amal. Amal cuti ini. Oh. Dia pergi mana? Saya tak berapa pasti. Cik... Uzma. Cik Uzma boleh tanya Cik Zahir. Tapi dia belum masuk ke ofis lagi. Oh, okey, okey. Tak apa. Bilik dia yang mana satu? Bilik dia yang di sana. Cik nak tinggal apa-apa pesanankah? Tak apa. Terima kasih. Dah empat tahun Inara tinggalkan kita. Tapi Amal masih tak boleh lupakan dia, kan? Masa Amal di Australia tiga tahun, Mak cik selalu berdoa supaya Amal lupakan dia. Tak mungkin saya boleh lupakan dia, Mak cik. Sayang saya tak pernah berkurang sikit pun pada Inara. Malah, makin hari makin bertambah. Tapi Amal... Amal kena terima hakikat yang Inara dah tak ada. Memang dia dah tak ada dalam dunia ini, Hanti. Saya tahu. Tapi dia tetap hidup dalam hati saya. Saya tak boleh nak lupakan dia, Hanti. Kasih sayang Inara pada Amal... ...sama saja dengan kasih sayang Amal pada dia. Kasih sayang Amal... ...sama dengan kasih sayang Ayah Inara. Ayah Inara... ...sampai dia pejam mata. Cinta dia tak pernah padam pada Hanti. Hanti... ...nafas saya ini adalah cinta Inara. Saya akan tetap cintakan dia sampai nafas terakhir saya, Hanti. Terima kasih. Amal... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tak ada. Saya nak jumpa Ammar tapi staf awak cakap dia cuti. Ya. Cuti. Oh. Sebuk-sebuk macam ini pun dia boleh cuti juga kan? Awak tahu tak dia pergi mana? Ini saya nak beritahu awak. Perangai Ammar memang pelik sikit. Dia memang tak suka update dia punya jadual hidup di orang. Oh. Kau awak tahu awak tak nak beritahu? Eh. Saya pun tahu sebab staf saya yang beritahu. Walaupun awak teman rumah dia? Ya. Walaupun saya teman rumah dia merangkap kawan baik dia. Oh. Tak apalah. Terima kasih. 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 Saya rasa Zahir suka aku tak? Eh. Aku ni orang yang sikit jantung. Bukan doktor pakar jantung kau. Jadi kalau kau suka Zahir ke Zahir suka kau ke jantung kau berdegup-degup ke aku tak tahu. Aku tak tahu kenapa aku rindu. Mungkinkah kau sedang bermain dengan perasaan aku? Apakah aku yang merasainya atau kau? Ammar... Aku tak berdua. Kau dah mati pun bahawa kau masih di dinding lagi. Minharah. Ammar cuti, Nadira perlu sabar. Ya, kebetulan betul, kan? Apalah yang awak fikir itu, kan? Terima kasih. Terima kasih.